Sampai jumpa di video selanjutnya. Kembali mengeluarkan erupsi pada Sabtu sore. Kondisi yang mendadak ini menyebabkan kepanikan warga. Mereka berlarian menyelamatkan diri. Rekaman dasyatnya erupsi ini menyebar cepat di media sosial. Ini bukan pertama kalinya Semeru mengeluarkan erupsi. Dalam data yang dihimpun oleh Nikban Kompas, Gunung Semeru meletus pertama kali pada tahun 1818. Selanjutnya, dalam 31 tahun terakhir, Semeru telah tercatat berkali-kali mengalami erupsi dengan tipe letusan vulkanian dan strombolian. Dalam catatan Kompas, aliran lava bahkan pernah sejauh 12 km pada tahun 1994. Erupsi Gunung Semeru pada Sabtu sore diikuti oleh guguran awan panas dengan jarak luncur 4 km dari puncak. Erupsi juga diikuti dengan banjir lahar hujan. Dari minggu malam, data BNPB menunjukkan aliran lahar dari Gunung Semeru menerjang kecematan Candipuro dan kecematan Pronojiwo di Kebupaten Lumajang. Dua desa di kecematan Candipuro dan Pronojiwo hancur diterjang oleh awan panas. Sementara itu ada delapan kecematan dan beberapa desa di Lumajang dan Malang yang terdampak abu vulkanik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau PVMBG belum menaikkan status Gunung Semeru. Hingga saat ini Gunung Semeru masih bertatus waspada level 2 sejak Mei 2012. Gunung Semeru bahkan kembali erupsi pada hari minggu kemarin dan terjadi setidaknya hingga tiga kali. Luncuran awan panas terpantau sejauh sekitar 2 km dari puncak. Memang setelah atau pasca letusan kemarin hari Sabtu kemarin kemarin siang gitu ya sore nah ini masih kita rekam beberapa erupsi lagi ya yaitu berupa awan panas guguran. Ini memang ciri khas dari Semeru ini adalah erupsinya berupa awan panas guguran itu ada setidaknya tiga kalau nggak salah. Nanti mungkin kalau kurang Ibu Kepala Pusat Vulkanologi akan menambahkan ya. Jadi yang pertama itu terjadi pada tengah hari, dini hari ya yaitu pukul 00.30an ya kemudian setelah subuh pukul 5 itu juga ada erupsi awan panas guguran kemudian yang ketiga tadi pagi pukul 10an ya pukul 10 itu lebih sedikit lah itu juga ada awan panas guguran. Nah yang dua pertama itu memang tidak terlihat seberapa jauh luncurannya ya karena visualisasi tertutup oleh kabut gitu kemudian yang jam 10 ini masih bisa terpantau yang jam 10 pagi itu lebih kurang 2 km ya dari puncak gitu. Lantaran kondisi Gunung Semeru masih berbahaya sejumlah akses jalur menuju lokasi aliran lava Semeru ditutup oleh relawan bencana dan anggota TNI. Hal ini dilakukan agar warga tidak mendekat ke lokasi berbahaya. Ketegas mengesan kayu di tengah jalan agar tidak dilalui oleh warga sebab pasca erupsi sejumlah warga berdatangan untuk mengabadikan dampak erupsi dengan ponsel mereka. Hal ini berbahaya karena endapan vulkanik Semeru yang diketahui masih panas. Dampak erupsi bisa terlihat jelas di desa Supiturang kecematan Pronojiwo Lumajang. Hampir seluruh rumah di kampung ini mengalami rusak berat akibat tertimbun material abu vulkanik. Beberapa warga berusaha untuk menyelamatkan sisa harta benda mereka. Rumah warga di desun kampung Renteng, desa Sumberwuluh, kecematan Candipuro Lumajang juga tertimbun material vulkanik erupsi Gunung Semeru. Di lokasi ini rumah warga hanya terlihat dari atap genteng dan tembok bagian depan. Dua truk juga ikut tertimbun material. Sejumlah warga diduga tertimbun material abu vulkanik dan tidak sempat menyelamatkan diri. Akses sejumlah jalan di Lumajang dan Malang juga terputus yang menghambat bantuan tenaga dan logistik untuk penanganan warga terdampak. Bantuan selama ini dikirim melalui Probolinggo atau memutari pegunungan promo Tengger Semeru. Mereka itu dihimbau kepada masyarakat, pekunjung atau wisatawan. Yang pertama, mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Yang kedua, tidak beraktifitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah di sektor selatan dan tenggara. Hingga hari Minggu kemarin, korban meninggal dunia akibat erupsi Semeru mencapai 14 orang, sementara korban luka-luka mencapai 98 orang. Sejumlah warga telah berdatangan untuk mengecek korban meninggal dunia. Beberapa di antaranya bahkan telah dimintai data untuk dicocokkan dengan korban meninggal. Jumlanya kemungkinan masih bertambah. Ancaman dari Semeru masih belum berakhir. Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.